Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri Wow memuji Tuhan ya menyembah Tuhan Saya bangun jam 4 pagi tadi Tidurnya sebetulnya cukup malam Dan saya ingin menikmati tidur yang sedikit lebih panjang Bangun agak siang kan Tapi saya bangun pada pagi-pagi hari Ada alasannya Kenapa kok saya bangun pagi-pagi hari Ya karena saya mau mempersembahkan hari yang terbaik saya buat Tuhan Yaitu di pagi hari Di pagi hari ini yang saya lakukan Saya mencari wajah Tuhan Yus 6 ayat 33 berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Saudara dalam hidup ini selalu ada yang kita cari bukan Kita mencari sesuatu karena itu sangat kita perlukan Kita mencari sesuatu karena itu sesuatu yang kita sangat butuhkan Itu sesuatu yang sangat penting buat kita Saya mau bicara mengenai seeking attitude Sikap mencari Anda mungkin pernah Kelupaan di mana menaruh handphone Tiba-tiba Anda sadar bahwa handphone tidak ada di tangan Anda Dan Anda lagi perlu handphone itu Dan Anda mencari Awalnya Anda seperti biasa saja mencari tempat yang biasa Anda taruh handphone itu Tapi kemudian Anda menjadi lebih panik karena Anda tidak menemukan handphone itu Lalu Anda mencari di sana sini Hei di mana handphone itu Anda teriak pada seisi rumah Hei apakah ada yang tahu di mana handphone ku Rasa panik mulai memuncak Semakin memuncak ketika tidak ada satu orang pun yang tahu di mana Anda menaruh Atau meletakkan handphone Anda Lalu mulai terjadi satu hal yang tidak biasa Anda mencari di tempat-tempat yang sebetulnya Anda tahu bahwa Ya sepertinya Anda tidak akan naruh handphone itu di situ Ya bahkan ada orang yang mencari handphonenya di dalam kulkas Ya ada yang mencarinya di bawah kolom tempat tidur Ya ada yang mencarinya di almari pakaian Ya nah ini adalah seeking attitude Melakukan sesuatu yang sepertinya sangat reaktif Karena ada sesuatu yang berharga yang terhilang saat itu Atau tidak ada di tangannya saat itu Nah ini yang disebut seeking attitude Sikap untuk mencari Ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga Adrenalin kita akan naik Semangat kita akan naik Ketika ada sesuatu yang berharga yang sepertinya terhilang Yang kita perlu dapatkan kembali Ya atau kita begitu bersemangat sekali Untuk mencari sesuatu yang memang sangat kita perlukan Kita rela bangun pagi-pagi hari sekali Ya kita rela begadang mungkin Kita rela untuk bahkan tidak makan mungkin Kita rela untuk ditolak mungkin Kita rela untuk mengalami apa saja Ya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam hidup ini Ya misalnya seorang penjual Dia ingin hari ini jualannya laku Ya dia ingin mendapatkan omset sekian Maka dia akan berusaha keras Ya dia menawarkan dagangannya Ya dan mungkin dia ditolak Mungkin dia tidak diterima Tetapi dia tetap bersemangat Dia tetap maju Dia tetap melakukan itu Ya kenapa? Karena dia perlu tambahan uang Nah bagaimana seeking attitude saudara Terhadap Tuhan hari-hari ini Apakah Tuhan yang menjadi hal yang prioritas Dalam hidup Anda Kalau Tuhan menjadi yang prioritas dalam hidup Anda Maka ini yang Anda lakukan Anda akan mencintai hadirat Tuhan Pagi-pagi hari Anda akan datang berjumpa dengan Tuhan Anda akan mencari wajah Tuhan Anda berdoa, memuji, menyembah Tuhan Anda membaca firman Tuhan Inilah seeking attitude Yang harus kita miliki Sikap mencari Tuhan Bukan saja pada saat kita memerlukan Tuhan Karena ada pergumulan hidup ini Karena ada persoalan Ada ancaman Ada tantangan Ada hambatan Ada gangguan Ada berbagai macam Kondisi-kondisi sulit dan sukar yang kita alami Lalu kita mengejar Tuhan No, 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 no Kita punya seeking attitude Mencari Tuhan Yang karena kita mencintai Tuhan Saat pagi hari Ku datang lagi Setiap pagi Ini harus menjadi gaya hidup kita Harus menjadi kebiasaan kita Yaitu mencari hadirat Tuhan Mencari wajah Tuhan Ini yang ingin kita lakukan Ini seeking attitude yang perlu kita miliki Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Seringkali karena kekhawatiran hidup kita Maka kita memprioritaskan hal yang bukan yang paling utama dalam hidup ini Sedaraku Seeking attitude Anda hari ini adalah Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semua yang lain Yang mungkin Anda khawatirkan Yang Anda cari Yang Anda butuhkan dalam hidup ini Jaminan kerajaan Allah Adalah Tuhan Tuhan akan menyediakan Tuhan akan memberikan Anda jalan keluar Tuhan akan menyertai Anda Tuhan akan melindungi Anda Tuhan akan memampukan Anda Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup Anda Tuhan akan memenuhi kebutuhan Anda So Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya God bless you God bless you God bless you